Penguatan ekonomi daerah menjadi isu utama dalam rapat kerja Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Bungtilulai Skodat, bersama para kepala daerah dan para pelaku ekonomi senusa Tenggara Timur. Gubernur menekankan agar setiap kepala daerah memaksimalkan potensi. Dalam rapat kerja yang digelar di Kota Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat ini, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Bungtilulai Skodat, menekankan agar setiap kepala daerah dari 22 kabupaten kota se-provinsi Nusa Tenggara Timur bisa memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Tujuannya untuk saling memenuhi kebutuhan dengan provinsi Nusa Tenggara Timur. Victor meminta setiap kepala daerah mampu menciptakan produk unggulan sesuai dengan potensi daerah masing-masing dengan menggandeng para pelaku ekonomi. Dengan begitu, Nusa Tenggara Timur ke depan tidak lagi bergantung pada barang impor dari luar wilayah NTT. Rapat bersama ini nantinya akan diakhiri dengan penandatanganan kesepakatan bersama sebagai komitmen untuk membangun ekonomi kerakyatan demi mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang sejahtera. Ini bicara tentang ekonomi itu harus ada pelakunya. Kita pemerintahnya dan kekuasanya. Kita siapkan regulasi. Dan kita siapkan fasilitasi mereka. Fasilitasi pasar, fasilitasi pada akses kewangan, dan fasilitasi dengan teknologi. Ini kita siapkan.